Singkongnya sudah kering sahabatku dan ini sudah siap untuk diolah Kita akan membuat gatot dan tiwul Siapa yang namanya gatot disini? Ada yang namanya tiwul? Halo sahabatku apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau mengolah singkong yang sudah aku jemur Ini bisa dijadikan gatot atau tiwul Kali ini aku mau masak menjadi gatot Nah jadi singkong ini sudah aku jemur sekitar 2 minggu yang lalu Ini sudah kering banget Dia sudah kayak kerupuk kayak gini Dan kalau ini dijadikan gatot Dia harus direndam selama 2x24 jam Atau selama 2 hari Kalau mau dijadikan tiwul Ini harus ditumbuk sampai menjadi tepung Kita jadikan gatot dulu ya Untuk resep tiwulnya bisa dilihat di video berikutnya Sekarang kita mau merendam singkongnya Kita cuci dulu singkongnya Jadi kalau singkong yang dijemur di terik matahari yang bagus Dia tidak berjamur sahabatku Jadi ini gak ada yang hitam-hitam gitu ya Kadang-kadang saya melihat orang membuat Kopra singkong Atau singkong kering itu banyak banget yang hitam-hitam Itu artinya dia sudah berjamur Nah ini sudah dicuci Sekarang kita akan rendam Kita rendam dengan air biasa Dan ini harus diganti airnya Setiap 1 kali sehari Selama 2 hari Sambil menunggu singkongnya direndam Ayo kita saksikan proses pembuatan Kopra singkongnya Jadi aku punya singkong Ini sudah beberapa hari Tadinya aku mau bikin opak singkong Ada yang tahu opak Atau enyek-enyek Nah itu nanti dijelaskan lagi di video opak dan enyek-enyek Karena udah beberapa hari aku gak sempat bikin Lalu singkongnya udah mulai mencoklat seperti ini Jadi kalau sahabatku di rumah ada singkong yang sudah hampir busuk kayak gini nih Jangan dibuang ya Ini masih bisa diolah menjadi makanan yang enak Nah biasanya petani itu juga Kalau panen singkong kebanyakan Kalau yang gak habis dijual Suka dikupas dan dijemur kayak gini sahabatku Ini kalau mau dibikin kue itu Warnanya kan udah kurang bagus ya Nah daripada dibuang Kita jemur aja sampai kering Sudah selesai kita mengupasnya Dan sekarang kita mau mencuci singkongnya Kita cuci sampai bersih singkongnya Pastikan tidak ada tanah yang menempel Selanjutnya singkong ini akan kita potong-potong Lihat sahabatku ini udah item-item Tapi ini jangan dibuang ya Ini kita potong-potong kayak gini Dipotong agak tipis aja Supaya mudah kering Seperti ini sahabatku Ini sudah selesai Oh iya sahabatku Sumbu tengah singkongnya harus dibuang Supaya nanti tidak ada yang keras Supaya cepat kering Kita jemurnya Jangan ditumpuk-tumpuk Dimegar-megarin kayak gini Dan kita akan jemur di atas Kita jemur By the way ini cuacanya mendung banget sahabatku Lihat ini gelap banget Tapi ini gak apa-apa sih ya Walaupun gak kering dalam waktu yang dekat Yang penting dia selalu di Di angin-anginkan Atau di jemur aja Sampai dia benar-benar kering Singkongnya sudah kering sahabatku Dan ini sudah siap untuk diolah Kita akan membuat Gatot dan tiwul Siapa yang namanya gatot disini? Ada yang namanya tiwul? Sahabatku singkongnya sudah aku rendam Ini lebih dari 5 hari Karena aku gak sempat untuk mengukusnya Jadi ini udah lembek banget lah ya Jadi ini aku setiap hari ganti airnya Jadi dia gak terlalu asem Jadi kalau direndam lama juga gak masalah Kita akan bilas lagi Baru dikukus Jadi proses perendamannya ini Harus sering-sering diganti airnya Sahabatku Supaya gak bau got Kalau gak direndam dia kayak bau apa gitu ya Dia bau fermentasi gitu deh Nah kalau sering-sering diganti Airnya dia gak bau asem Kita pindahin ke wadah yang bolong-bolong Jadi kita kukus dulu gatotnya Sampai empuk Sampai bener-bener mateng Baru dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya Kita mau panaskan air Biasanya beberapa orang suka mengukus gatot ini Langsung diaduk dengan gula merah Tapi pengalaman saya Untuk memasak seperti singkong Kacang hijau Kacang merah Dan bahan-bahan lainnya Ada baiknya dimatengkan dulu Baru dikasih gula Supaya tidak keras Nah supaya singkongnya ini Juga gak kelamaan matengnya Jadi tunggu mateng dulu Baru masuk gulanya Kita kukus Gatotnya Kita kukus sekitar 30 menit Atau sampai mateng Sambil menunggu singkongnya dikukus Kita mau campurkan kelapa parut Dan garam Juga sedikit gula pasir Aku pakaikan sedikit gula pasir Supaya lebih enak Kita aduk-aduk Jangan terlalu dibejok-bejok ya Sahabatku Di aur-aurin aja Nah ini nanti akan kita masukkan Ketika singkongnya sudah mateng Aku pindahin sebagian Ke Wadah yang lain Sekarang aku mau campurkan Sekarang aku mau campurkan Gula merah Ke kelapanya Sekarang kita mau periksa Kukusan kita Dia warnanya sudah berubah Jadi coklat-coklat gitu Sahabatku Kita mau keluarkan dulu Dari air Dan aku mau pindahkan Ke wadah yang tidak bolong-bolong Tuh Karena ketika dikukus Singkongnya ini kan Menjadi lembek Kita kasih lagi Gula merah Nah jadi kalau udah mateng kayak gini Udah aman digulain Sahabatku Kalau masih mentah Udah digulain Takutnya singkongnya Keras ya Gak bisa digigit Nantinya Nah baru atasnya Dikasih Kelapa lagi Kita kukus lagi Sekitar 15 menit Supaya kelapanya Matang sempurna Kelupaan narok pandannya Sahabatku Jadi tidak cantik deh Gak apa-apa lah ya Diaduk-aduk Supaya dia masuk Ke bagian bawah Panasnya Jadi gak karuan Gak apa-apa lah ya Sahabatku Yang penting Dia jadinya wangi Dan enak Kita kukus lagi Sampai mateng Sudah mateng gatotnya Kita matikan kompor Dan kita mau pindahkan Ke wadah lain Ini harum banget Sahabatku Jadi ternyata Singkong yang sudah Dikeringkan Dia menghasilkan Aroma yang Berbeda Jadi beda banget Dengan singkong Yang langsung Direbus gitu ya Ini jadi ada Aroma khasnya Gitu Sahabatku Kita tambahin Kelapa Ini kelapanya sudah Aku kukus ya Sahabatku Hanya saja Tadi di video Tidak aku Kasih lihat Jadi aku selipin aja Masih ada Sisa gula Supaya lebih Cakep Kita kasih lagi Di atasnya Jadi deh Gatotnya Sahabatku Sebelum aku Mencoba makan Gatotnya Ada beberapa tips Yang mesti kita ketahui Untuk membuat Gatot Pertama Singkongnya Harus bener-bener Singkongnya Empuk Kalau singkongnya Kurang empuk Nanti hasil Gatotnya Akan keras Kedua Rendamnya Harus cukup lama Jadi sampai Bener-bener Dia sudah lembut Baru bisa dimasak Ketiga Kalau misalnya Kita mengukus Kalau aku ya Jangan langsung Dikasih gula Karena Kalau langsung Dikasih gula Biasanya singkongnya Itu akan lambat Matangnya Dan cenderung keras Nah yang seterusnya Kalau misalnya Dikukus Dia tidak mau Empuk-empuk Mendingan Dikeluarkan Dikukusan Lalu direbus Digodok Kasih air gitu Supaya Airnya bisa Diserap Dia akan Lebih lembut Dan lebih enak Nah setelah itu Baru dikukus lagi Ditambahkan Dengan gula Dan kelapa Itu akan Lebih enak Gatotnya Kita coba ya Kita mau makan Pakai Kelapa Makan Jadi Singkong yang dijemur kering Sudah menjadi katot ini Dia teksturnya menjadi Lebih kenyal Lentur gitu Jadi kita harus Kunyah-kunyah dulu Dan Rasanya tuh Tidak kayak Singkong rebus lagi Dia ada aroma Kayak Kayak aroma Gimana ya ya Aroma gatot Gitu lah ya Unik Rasanya Dan Cocok banget Dipakein gula merah Dan kelapa parut Seperti ini Ini enak banget Dijadikan temen ngopi Di sore hari Atau takjil Untuk buka puasa Semoga sahabatku Bisa membuatnya Di rumah Semoga sahabatku Suka dengan video ini Kau suka Kasih like Yang baru join Buruan subscribe Nyalakan bellnya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Gatot Asale Apa Asale Sokotelo Gitu ya Hmm Itu getuk ya Salah Kirain gatot Yaudah Sub indo by broth3rmax